. Kantor Berita Iran, Irna, mengatakan telah terjadi serangkaian ledakan di beberapa pangkalan militer Suriah, Jumat Dinihari, 19 April 2024. Serangan ini terjadi usai terdengar ledakan di dekat bandara kota Isfahan, Iran, yang diduga disebabkan Israel. Berdasarkan keterangan Irna, ledakan terjadi di bandara militer Altala dan Adra, serta batalion radar yang berlokasi di antara kota Adra dan Karva, di Suriah bagian selatan. Sementara itu, dikutip dari Al-Jazira, ledakan juga terjadi di wilayah Al-Imam kota Babel. Diketahui, pada Jumat Dinihari, 19 April 2024, Israel diduga menyerang balik Iran setelah terdengar tiga kali ledakan di dekat bandara kota Isfahan. Pemerintah Iran juga menyatakan telah menembak jatuh beberapa drone usai terdengar ledakan tersebut. Imbas serangan ini, semua penerbangan ke kota-kota besar Iran ditutup sementara, serta sistem pertahanan udara juga telah diaktifkan di beberapa kota. Israel sebelumnya telah menyatakan akan menyerang balik Iran, meski sejumlah negara mewanti-wanti agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak meningkatkan tensi di wilayah Timur Tengah. Iran sendiri menyerang Israel dengan ratusan drone dan rudal balistik pada 13 April malam, sebagai aksi balasan serangan Israel ke kedubes Iran di Damascus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!